Terima kasih. Cewenya itu sebagai ibu yang seperti apa sih? Ya kalau saya sebagai suaminya Sarwenda ya... Gimana ya? Kelihatnya ya... Rayaknya memang seorang ibu di rumah ya... Protek, bawel... Lebih apa ya... Kalau tentang anak dia lebih... Tertarik kalau kita ngomongin tentang anak... Kalau ngomongin tentang pendidikan tuh... Dia lebih tertarik gitu dibanding kita... Saya sama Wenda jarak gitu misalnya kita ngomongin film... Ngomongin pekerjaan gitu jarang gitu... Makanya ketika... Anaknya mau makan apa ya itu dimanjakan banget sama dia gitu... Jadi kasih tau mau makan apa... Dia bisa masakin gitu... Kalau ada masakan-masakan yang baru... Dia masak dia udah pelajari dari malam... Pagi dia baru mulai gitu... Tidak ada perutnya kamu... Oh bila di antepayang maafi juga... Oh enggak enggak enggak... Itu cuma kondangan doang... Kondangan doang kan... Wah selama ini kan... Ciwen juga maksudnya... Anaknya... Beda dengan ibu-ibu lain... Yang bisa tenang... Sementara Ciwen langsung ngadapi... Anaknya di teror... Dibuli segala macem... Lihatnya mungkin... Ada kalanya... Diam... Sampai kemarin akhirnya bersuara juga... Ya itu namanya ibu ya... Jadi karena dia tahu gerak-gering anaknya... Dia tahu setiap perubahan yang dilakukan anaknya... Jadi ya menurut dia... Hal yang tidak dilakukan oleh anaknya... Dia harus bela gitu... Dan saya rasa itu akan dilakukan oleh semua ibu-ibu lah... Ketika anaknya... Tidak bermain sosial media... Tapi anaknya... Selalu ada di sebelah dia... Dan dia tahu... Apa... Yang dilakukan sama anaknya gitu... Habis belajar online aja kita cek... Semua percakapan-percakapan yang kita cek... Jadi dibilang... Apa? Gak mana-mana di rumah... Gak mana-mana di rumah... Takut soalnya... Keronces semakin dekat... Jadi takut... Kalau tadi bilang... Sarwendo suka masak minuman buat... Nah tapi... Apa... Biasanya ada request gak sih dari Onyo... Request dari Onyo... Karena Onyo juga punya... Makanan-makanan khas... Salah satunya... Ya... Dia tiba-tiba dia minta... Makan... Dia nonton mungkin ya... Di salah satu tontonan makan itu... Terus ditunjukin tuh... Sama dia... Ah besok mau makan ini deh bun gitu... Nah itu kan PR buat orang tuanya sebenarnya... Yang belum pernah masak... Terus tiba-tiba... Waktu itu... Dia pengen makan kue cubit... Ya kan... Gara-gara orang belakang... Ada yang makan kue cubit... Dia nyobain... Nah maknya... Saking gak mau anaknya jajan... Maknya bikin juga kue cubit... Itu bukan... Seheboh-hebohnya lagi... Heboh banget... Karena... Dia biasa masak-masakan... Terus anaknya minta kue... Dan Wenda tuh... Sebenarnya kalau disuruh bikin kue... Itu dia agak... Aduh... Kayaknya aku selalu gak bisa deh... Tapi karena anaknya minta... Jadi dia mau gak mau coba... Gak bisa kenapa kok... Apa... Gak bisa kenapa... Kalau bikin kue gagal aja... Kalau bikin kue gagal terus... Jadi dia... Kalau mau minta masakan apa... Dia oke lah... Tapi kalau bikin kue gagal... Ya udah... Ini anaknya yang minta... Dan dia kan gak bisa nolak... Kalau anaknya yang minta... Ya udah akhirnya dikasih... Tapi kalau mau gini... Semuanya... Semuanya... Gak ada... Udah di rumah aja... Pamin Dua nih... Mungkin udah nyiapin... Kado juga... Belum... Itu cuma sukaran kado doang... Di rumah... Tapi harga sukaran kado nya... Rp 50.000... Gak boleh lebih... Dan gak boleh dikurangin... Kenapa akhirnya milih... Yang dibatasi harganya aja... Corona ya... Kita lagi ada faktor ekonomi ya... Mas... Mas sekarang boleh buka sebentar ya... Jangan mas... Oh jangan ya... Oke oke... Besok mas... Terakhir ya... 25 terakhir... 25 terakhir... Terima kasih... Terima kasih... Pak Ruben... Gitu dulu Pak Ruben... Salah... 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 Pak Ruben... ВUT wilt nego mu... Pak Ruben... Sejauh bangku dengan papan selanjutnya... Terima kasih.